Dan untuk mengetahui lanjutan sidang Mario Dandi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan kami Ayu Pratiwi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat sore Ayu, bagaimana jalannya sidang hari ini di sana? Selamat sore Davi dan juga pemirsa hingga saat ini sidang masih berlangsung dengan pemeriksaan si Mangkota yaitu Sen Lukas yang bersaksi untuk terdakwa Mario Dandi. Saat ini di dalam, karena ini sidangnya merupakan sidang terbuka, beda sekali dengan persidangan sebelumnya, di mana di sebelumnya persidangan dibagi menjadi dua, ada terbuka dan juga terbuka. Dan saat ini Jaksa Penuntut Umum sedang melakukan pendalaman terkait dengan kronologi kejadian, mulai dari adanya ajakan Mario Dandi terhadap Sen Lukas untuk menjemput AG, kemudian perjalanan menuju ke rumah David, tiga proses penganiayaan terjadi. Dan Sen Lukas tadi sempat mengakui bahwa dirinya memang yang semuanya merekam atau mengabadikan momen ketiga penganiayaan terjadi. Namun dirinya menyebut bahwa tindakannya merupakan atensi dari Mario Dandi. Dan ada satu momen yang sangat tidak terduka pemirsa, di mana tadi Sen Lukas sempat menangis saat berikan kesaksian, dirinya mengaku dirinya merasa bersalah kepada David dan sontak. Mario Dandi juga sempat memutuhkan air mata, namun lihat perjadian itu hanya terjadi sesaat saja. Dan tadi persidangan ini dimulai sejak tadi pagi dan Sen Lukas ini merupakan saksi kedua yang dilakukan pemperiksaan setelah sebelumnya ada kesaksian dari mantan kekasih Mario Dandi, yaitu Amanda. Ada beberapa momen yang sangat dramatis pemirsa di sini, di mana kita ketahui bersama bahwa Amanda sempat mangkang dua kali berturut-turut atas pemanggilan dari Majelis Hakim. Dan pada hari ini Amanda hadir menggunakan kursi roda karena diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Amanda baru saja selesai melakukan operasi pengangkatan batu ginjal. Dan tadi juga pada saat persidangan Amanda sempat pingsan sesaat sehingga persidangan ditudar ataupun diberi untuk sementara waktu dan setelah itu dilakukan pemeriksaan dan Amanda bisa melakukan persidangan kembali. Dan pada kehadiran hari ini, dalam pernyataannya Amanda tidak mengakui bahwa dirinya bertemu dengan Mario Dandi di tanggal 30 Januari 2023 ini dengan mengutarakan bahwa adanya perbuatan yang tidak senono yang dilakukan oleh David kepada AG. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan hasil PAP yang ditulis oleh Mario Dandi pada tanggal 30 Januari 2023, dirinya mengaku bahwa dirinya bertemu dengan Amanda dan Amanda mengatakan bahwa ada tindakan dari David yang membuat dirinya tersulut emosi sehingga melakukan tindak penganiayaan terhadap David. Demikian kembali ke David di studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.